Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika saudara ingin berbagi file atau dokumen namun kapasitasnya melebihi batas yang diletakkan saudara bisa menggunakan aplikasi Google Drive contohnya melalui Android seperti ini Cara yang pertama adalah saudara klik atau buka aplikasinya Nah, ketika saudara telah membuka aplikasi ada simbol tambah di kanan bawah saudara bisa klik itu atau buka dulu folder yang sudah ada Nah, contohnya disini saya buka folder Project lalu saya klik tanda tambah kemudian klik Upload Nah, saudara pilih file yang mau dibagikan contohnya saya mau bagikan file yang ketiga dari atas itu adalah video formatnya mp4 Oke, kita tunggu proses upload Nah, setelah proses upload selesai seperti ini contohnya Saudara klik tanda titik tiga di sebelah file yang akan dikirim kemudian klik tulisan berbagi link nonaktif agar linknya diaktifkan untuk dibagi Nah, ini berarti linknya sudah bisa dibagi Jadi, saudara klik lagi titik tiga di sebelah file Disini ada dua cara Yang pertama, saudara bisa kirim salinan Nah, linknya akan dibagikan melalui beberapa aplikasi yang tertera di Android saudara Cara yang kedua adalah saudara bisa sun link Lalu dipastikan ke tempatnya Contoh misalnya kita akan kirim melalui web e-learning Jadi, setelah di copy, saudara buka web e-learningnya Sebagai contoh, saya menggunakan lms.utd.ac.id Lalu, saudara tinggal pastikan di tempatnya Nah, jangan lupa, saudara, buat informasi Misal, salam dulu Assalamualaikum Atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore Catakan namanya Lalu, buat berikut Saya lampirkan link Google Drive Dari file tugas saya Sudah, kemudian tinggal submit atau exchange Selesai Sekian, terima kasih Assalamualaikum Wr Wb